Halo adi-adih, shalom Alhamdulillah, morning semuanya Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu, Lausya 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 Kita bersama-sama hari minggu mau bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siapa senang? Angkat tangan. Bersama di sini, Lause Ivor, sama ada Lause Jo. Ada lihat Lause Jo? Ya, ada yang main musik siapa? Lause Satrio, Lause Ivor. Satrio. Mana? Udah lihat kan? Ya, kita mau bernyanyi bersuka cita, memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Dia selalu menjaga dan memelihara kita anak-anaknya. Singing Glory Praise the Lord. Kita nyanyikan pujian ini, Pak. Ini mau enggak? Mau. Tuhan yang masukkan cita, ya. Yuk, yang mana di tempat tidur? Ayo bang. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Apa ini? Banyak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Glory, praise. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan, Kakak. Tuhan. Saifon kemute Saifon kemute Kemute Saifon iya juga kemute Oh kemute Ayo diulang yuk Saifon Lausnya mau lihat Yang adik-adik semuanya Sudah ada berdiri belum? Masih ada yang berkosa ya Yuk makin kemiri dari tempat tidur Dari tempat tidur Singin glory Praise the Lord kita menguji nama Tuhan Ya Ya Muka cinta tempat tangan Oh haleluya Ketakannya ya Semua ke atas ya Oh haleluya Haleluya Singin glory Praise the Lord Haleluya Singin glory Praise the Lord Haleluya Singin glory Haleluya Praise the Lord Ketakannya Oh my brother My sister Ketakannya Oh my brother Ketakannya ya Haleluya Ketakannya ya Muka cinta Oh my sister Praise the Lord Haleluya Haleluya Praise the Lord Haleluya Singin glory Haleluya Praise the Lord Nah sekarang Kalau mau Kalian Nyanyi Yang pas di Oh my brother Praise the Lord Kalau mau lihat Adik-adik Yang girl Semua Ayo Yang girl Akan nyanyi Oh my brother Samping tunjuk kiri kanan Kalian gak tau kan Di layar Yang temannya kalian Yang cowok itu Ada di atas Di bawah Pokoknya kalian tunjuk kiri Kiri kanan Ketakannya ya My brother Nah kalau kiri kanan bilang Oh my sister Boys Yang akan menyanyikannya Boys bilang Oh my sister Ketakannya kiri kanan Semua Oke Oke Got it Oke Yo Oh my brother Praise the Lord Sekarang mau Dengan Yang Terus Ketakannya Yang Oh my sister Praise the Lord Sekarang mulai Sekarang mulai Oh my sister Oh my sister Oh my sister Oh my sister Oke Alleluia Everybody 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 Oh my brother Alleluia Boys, all my souls, and my soul Semua sama-sama Let's go, ready Heavenly Father, we pray the Lord Hallelujah, we pray the Lord We pray the Lord, we pray the Lord Wow, luar biasa Good boy, good girl Hebat kalian ya Memuji Tuhan dengan penuh sukacita Yuk kita akan buka ibadah kita ini Di dalam doa Silahkan langsung joakan bikin doa Nah adi-adi sebelum kita buat buka ibadah kita Kita berdua dulu ya semuanya Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus yang baik Kembali kami memucap syukur Untuk penyertaan Tuhan buat kehidupan kami Hidupan pagi hari ini Dan berapa Melanjutkan ibadah kami Dimutin 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 Oke amin ya Yuk adik-adik kita Kita akan Lausa mau minta dulu sebelum Sebelum Lausa akan kasih game sedikit Ya Lausa minta semuanya Open camp Mana Anak-anak ini Lausa melihat yang Ini Sudah open camp Sudah Oke Oke Yuk Sekarang coba Lausa mau tes Nanti mau minta Kalau Lausa bilang Satu Dua Tiga Pada saat Lausa bilang tiga Kalian Tangan 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 di kepala Oke Oke Coba Pas Satu Dua Nanti Pas Hitungan ketiga ya Kalau Satu Dua Tiga Oke Good ya Udah Bisa ya Sekarang Tapi kalau Lausa bilang bukan tiga Sesuatu yang lain yang Lausa bilang Berarti kalian Tidak taruh tangan di kepala Oke Ya Sekarang Ya Lausa melihat ya Satu Dua Tiba-tiba Ada yang taruh di kepala Lausa bilang tiga Lausa bilang tiba-tiba Ada yang di korek Ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tidak 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 Ada 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 Lausa yang Tangan di kepala Ada gak Satu Satu Dua Timbangan Ada Oh gak Udah Timbangan Ya Hebat Nah sekarang Langsung mau tanya Kalian mau cari Lausa mau cari Seseorang Coba ya Kalau Lausa bilang begini Lausa bilang Di open mic Di open mic Semua ya Kalau Tanya Siapa ya Kalian bilang ya Di open mic Sama open mic Open mic Open mic Semuanya ya Jadi Terus Tidak Contohnya Lausa bilang Ada Nama Kalian Nanti Yang mana ya Kalian jawab Oke Contoh Nanti kalian habis itu bilang Sama-sama Kalian tunjuk Yang mana Kalau kalian di layar kalian Orang tersebut Ada di sebelah kanan Kalian tunjuk kanan Kalau di layar kalian Sesuai layar kalian Di kiri Kalian tunjuk kiri Oke Sekarang langsung kasih contoh Top Top Kalian jawab Ada siapa ya Ada siapa ya Ada 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 Lausa Seju Kalian tanya Lausa Yang mana ya Lausa Yang mana ya Itu dia Kita bilang sama-sama Itu dia Itu dia Itu dia Pake baju miru Itu dia Sekarang Lausa Mau lihat Kalian bisa lihat gak Teman-teman kalian Makanya open camp Ya Oke Kalian yang kasih tau ya Pake baju apa dia Yang mana Kalau dia pake kacamata Kalian bilang pake kacamata Oke Siap Ready Top 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 Siapa 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 Ada Jawa Yang mana Mana Yang mana Ayo jawab Yang bajunya Mana Merah Itu dia Itu dia Baju merah Itu dia Yang pake Baju Itu dia Baju merah Kasih tau tuh Jawa yang pake Baju merah Itu dia Yang pake Baju merah Coba Lagi udah bisa ya Ya Kalian Cari lihat Teman-teman kalian Siapa yang Lalu semua sebutnya Oke Hmm Ya Top 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 Siapa 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 ya Ada Patricia 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 yang mana Yang mana Yang mana ya Ayo jawab Itu dia Itu Kacamata 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 Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Yang mana Mana ya Mana Mana Maiklenya Itu Itu Dia Itu Dia Itu Dia Michael Ini Michael Kelas 5 Raya Ya Michael Michael Kacamata Kelas 5 Oke Sama Michael Sama ya Michael Kelas 5 Pake Paju Apa Paju Putih Satu lagi Satu lagi Ya Aku ada Sisi Kedubur Top 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 Ada Siapa Siapa Ada Mauri Mauri Yang mana Yang mana Ayo Itu Dia Itu Dia Dia Pake Paso Rumah Kedanum Baju Pake Baju Anak U Sama Apa Yang Yang Pake Baju Anak U Baju Anak U Pastinya Pastinya Masih Semangat Untuk Memuji Tuhan Kita Menyanyikan Satu Lagi Pujian Yang Berjudul Aku Gemar Yang Cangkul Lasa Iphone Masuk Lagi Ini Apa Apakah Kita Seperti Petani Yang Di ladang Harus Mencampur Kita Tidak Cangkul Seperti Petani Tapi Kita Mencampur Di ladang Yang Tuhan Mencampur Masuk Ini Adalah Kita Melakukan Firman Setiap Hari Dan Kita Bertumbuh Serupa Dengan Yesus Kristus Nah Langsung Mengajak Semua Adik Mari Kita Berdiri Kita Akan Nyetikan Lagu Ini Dua Kali Pakai Gerakan Semangat Tidak Semangat Yaa Yaa Semangat Semangat Open Game Semangat Meman Tidak 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 Aku Tidak Mat Cangkul Loh Kekan Cangkul 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 Hai Tidak Tidak Ku Cangkul Lan Tidak Ku Taburi Menit Kirmat Yang Ku Cangkul Loh Tidak 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 Ia bertemu, dia bertemu, siapa lupa di sejarah nanti, di sejarah nanti, pakai baju, di atas kepala, aku tak lemas, Alhamdulillah, kuji Tuhan, kembali selama, aku di rumah, aku, 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 Ku campurlah dan Tuhan, ku tak boleh menjijimannya, ku campurlah dan Tuhan, dia bertemu, siapa lupa di sejarah nanti, di sejarah nanti, pakai baju, di atas kepala, aku tak lemas, Alhamdulillah, kuji Tuhan, kembali selamanya Oke adik-adik, semoga berapa di desa ya, kita bersuka cita memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya terarah kepada Tuhan Yesus Siapkan Alhamdulillah, siapkan alhamdulillah hati, pikiran, pakai kitab, tulis semuanya, duduk dengan tenang, tidak berl gosta, dan ya, kita memperlihatkan firman Tuhan yang akan dipelukan olehải Yuk siapkan hati kita, kita menyanyikan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk ke dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk ke dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk ke dalam hatiku Meningkir, Meningkir, Meningkir Bajar dalam hatiku Ku ingat, kuduskan, semua dosa Sekali lagi dengan si Karno Meningkir, 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 Meningkir Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk ke dalam hatiku Meningkir, 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 Meningkir Meningkir, 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 Meningkir Meningkir, 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 Meningkir Firman Tuhan Firman Tuhan Oke adik-adik Yuk kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu Kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena pada hari ini Kami boleh kembali Beribadah, berkumpul Bersama teman-teman Dan lause-lause kami Sebentar lagi Tuhan Kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya engkau menyiapkan hati kami Sehingga kami boleh fokus Dan siap mendengarkan firmanmu Berfirmanlah Tuhan Karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Halo adik-adik Wah lo se seneng banget ya Bisa ketemu kalian semua Secara live Live di Zoom Kita hari ini Nah gimana kabarnya kalian? Baik-baik dong ya Lo seharap kalian semua Dalam keadaan sehat semua Sudah mute semua ya Oke good Kalau gitu kalian siapkan dulu alkitabnya Lo se mau lihat dulu alkitabnya mana? Diangkat dulu semua deket camp Lo se mau lihat Angkat alkitabnya Ya Oke good Thank you lo se-lesa juga yang sudah angkat alkitab Nah Hari ini adik-adik Kita akan belajar tentang firman Tuhan Dari Yohanes 13 Ayat 1 sampai 20 Tuh kita lihat ya Yohanes 13 Ayat 1 sampai 20 Coba dibuka semua Yohanes ada di mana? Kalian tahu dong ya Yohanes itu ada di Perjanjian baru Sekarang coba buka semua mic-nya Kita baca sama-sama judul firman Tuhan hari ini 1, 2, 3 Kita buka semua mic-nya Kelihatan kan ya di slide 1, 2, 3 judulnya apa? Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya Nah adik-adik Dari Yohanes tadi Kita bisa lihat tadi judulnya Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya Nah sekarang lo se mau nanya nih Pernah gak sih kalian tuh merasa kotor banget ya Kotor kaki kalian mungkin Tangan kalian Atau mungkin badan kalian ya Nah apalagi nih yang biasanya cowok-cowok nih Cowok-cowok biasanya suka pada main bola kan ya Uh seru banget pasti main bola Ya di lapangan hujan-hujan Becek-becek Aduh pasti seru banget Tapi coba Kalian bisa bayangin kan Pasti itu yang namanya kaki itu sekotor-kotornya deh ya Kadang-kadang kalau misalnya kalian udah gak tahan sama kotornya Kalau tuh pengen cepet-cepet langsung pulang Terus kalian itu pengennya langsung mandi Ya mandi Apalagi ngebayangin kalau ada selang yang besar ya Kalian tau dong ya selang yang besar Yang airnya kenceng banget tuh bisa sekali langsung Gitu ya Langsung bersih kalian Pasti langsung puas Nah bicara soal dekil sama kotor tadi ya Kalian bisa bayangin mungkin Waktu zamannya Tuhan Yesus Mereka juga Ini adik-adik Pernah merasa kotor sama dekil gitu ya Kok gitu loh Iya coba kalian bayangin Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu kan tinggal di daerah timur tengah sana ya Yang cuacanya kering Berdebu ya Belum kalau hujan Hujannya pakai angin gitu gitu ya Terus mereka itu setiap harinya harus berjalan dari satu kota Ke kota lainnya ya Bayangin Keadaan Bagaimana keadaan tubuh mereka Nah sekarang gak usah mau tanya Kira-kira bagian tubuh mereka yang mana Yang paling kotor Coba Coba Cet Sekarang tulis di kolom cat ya Bagian tubuh yang paling kotor Kira-kira mana ya Bagian tubuh yang mana Ayo coba Tulis di kolom cat Langsung mau lihat nih Siapa ya Udah tulis belum? Betul sekali Bagian kaki Bagian kaki adik-adik ya Paling kotor pasti itu bagian kaki Ya kaki mereka itu adalah Bagian yang paling kotor Dan adik-adik mereka tuh gak punya sepatu cats kayak gini nih Ya adik-adik punya sepatu cats kayak gini Pasti ada dong ya sneakers Gak pakai begini mereka Tapi mereka tuh hanya pakai apa? Pakai alas kaki yang sederhana banget Ya contohnya kayak gini nih Tuh ya Alas kaki yang simple Sederhana yang tali-tali begitu Ya Tapi Kebayang dong ya tadi yang lo sebilang Berdebu Becek Kering Kena matahari Keringetan Pasti nanti keadaan kaki yang bersih gini Bakalan jadi kayak Begini nih Coba Aduh The Cuban kotor Lihat tuh ya Aduh Gelik gak sih kayak begitu Sedih gak sih liatnya Nah Di cerita yang lo semua sampaikan ini Di dalam Yohanes 13 ayat 1-20 tadi ya Itu disitu ditulis ya Diceritakan bahwa Dengan kekotoran kaki dari murid-murid Tuhan Yesus itu Tapi bagaimana Yesus itu sangat peduli adik-adik sama murid-muridnya ya Bahkan sampai ke bagian yang paling rendah pun Apa tadi K-A-K-I Kaki ya Yesus itu mau turun Melayani Membasu Membersihkan Dan membereskan kotoran tadi Yang ada di kaki para murid-muridnya Coba kita lihat Tuh ya Gambar bagaimana Tuhan Yesus sedang Membasu Dan Membersihkan kaki Murid-muridnya Nah adik-adik Kalau kita sekarang kira-kira Kaki kalian kotor gak sekarang? Coba lihat kakinya semua Kotor gak? Ketika orang mau ibadah Masa kotor? Kakinya enggak dong ya Tapi mungkin ada kotoran yang kita simpen di dalam hati kita Di dalam pikiran kita Kira-kira Apa sih kotoran itu tuh Yang suka nakal-nakal Yang suka bikin-bikin Galak-galak mungkin sama adik kakaknya Atau suka nyontek mungkin Suka bohong mungkin Apa sih itu? Coba Kotoran itu apa ya? Tulis sekarang di kolom chat Apa tuh? Coba Tulis di kolom chat Kira-kira apa sih Kotoran yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Nah bener banget deh itu Kinanti, Celia, Kefpa, Mauri, Suise Apa? Empat huruf D-O-S-A Nah dosa tadi Yang bikin mungkin bukan bikin kaki kita kotor Tapi hati dan pikiran kita Dosa itu apa sih adik-adik ya? Dosa itu empat huruf loh Se-D-O-S-A Ya itu mah juga tau Kalau dosa empat kata ya Eh empat huruf Dosa itu adalah Saat kita melawan apa? Melawan kehendak Allah Atau enggak Kita melawan mama papa ya Mama papa itu wakil dari Allah ya Di dunia ya Jadi kalian bener-bener harus Hormat sama orang tua kalian Atau Dosa itu juga Adalah Ketika kamu mengambil Jalan yang sebenarnya Atau keputusan yang sebenarnya Tuhan enggak senang Gitu Dan Yang paling penting nih adik-adik ya Dosa itu menjauhkan diri kita dari Tuhan Menjauhkan gimana Lohse Kita kan emang udah jauh sama Tuhan Lohse Kan enggak kelihatan Tuhan Eh Jauh dalam arti kata Membuat hati kita Enggak damai Ya Merasa Enggak bersih Merasa kotor Kayak kaki yang ini nih Kaki yang tadi Coba kita lihat Beuh Kotor amat itu Apa hati kita kotor seperti itu? Enggak mau dong ya Sedih kan? Kaki aja kalau kotor begitu sedih Apalagi hati kita yang penuh dengan dosa Dan pikiran kita Ya Coba sekarang Kalian ambil alkitab kalian Kalian coba Cari siapa Nama murid Tuhan Yesus Yang hampir Yang hampir Menolak Setelah Tuhan Yesus Mau membasu kakinya Tulis lagi di kolom chat Coba Ayo Siapa namanya? Ayo Yes Patricia lagi Kini nanti Klas 6 Saya lihat Klas 3 Betul sekali Oke Gue tau Patrus Patrus itu adiknya Petrus ya Kok ada yang nulis Patrus Typo loh Se-typo Oke It's okay Yes Bener adik-adik ya Petrus Petrus itu hampir Menolak Pas Tuhan Yesus Datang ke dia Mau membasu kakinya Kenapa Kenapa dia begitu ya Dia Ras Sepertinya Sepertinya Jadi sabar ya Semuanya tetap semangat dong Ada masalah sinyal Terjun ada masalah sinyal Jadi kalian tidak bisa dengar suaranya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo coba adik-adik Semua ada buka alkitab kan Sambil menunggu kita lihat Buka di ayat 20 Coba Yohanas 13 ayat 20 tadi Ayo coba Ayo Ya Coba Langsung melihat Kalian baca Sambil kita langsung Langsung melihat Kalian membacanya Ayo Ayo Coba ya Semuanya baca Dengan suara Yang keras Oke Udah dapet belum? Sudah 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 Ayat 20 Coba Sama-sama Satu Dua Tiga A Sambil menunggu dia yang mengutus aku Wih Wih Kalian sudah selesai duluan ya Ngebut ya Hati-hati Tidak boleh ngebut di jalanan Yoh Jangan ngebut-ngebut dong Berkata kepadamu Sesungguhnya barangku Sama-sama Ya Menurut Orang yang cukup Ya Sama Satu Dua Tiga Ah Yoh Yoh Tiga Amin Oke kita kembali Kepada Loset Junita Sudah ada Halo Loset Junita Halo terdengar tidak suara Loset Terdengar Loset Oke lanjut Loset Jun Halo adik-adik denger ya suara Loset ya Tengar Loset Sorry tadi koneksi Loset Nah adik-adik Oke Nah ya adik-adik Kita itu gak bisa lepas ya tadi ya Gak bisa lepas dari dosa tanpa pertolongan Tuhan Yesus Ya kita itu Membersihkan dan mengampuni dosa-dosa kita Ya Pokoknya kita harus mau bertobat dan mengakui dosa-dosa kita adik-adik ya Dan membuat Dan biarkan Tuhan Yesus membuat kita menjadi kembali bersih seperti ini Coba Mana tadi gambarnya Loset Popi Dari yang kotor menjadi bersih seperti ini ya Nah kalian bayangin ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan sudah merendahkan dirinya ya Merendahkan dirinya membasu kaki para murid-muridnya ya Dan Sebagai Tuhan ya Dia berdiri di antara kita dan Allah sebagai juru selamat pribadi kita Yang menebus dan menyucikan kita Nah adik-adik Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ya Dan yang paling penting nih Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Untuk mengambil bagian dalam melayani Ya Melayani dalam arti apa? Melayani di sekolah minggu, di rumah Ya Dengar-dengar dengan mama papa Kalau disuruh harus cepat responnya Ya Dan memberikan hati kita Memberikan hati apa Loset? Memberikan hati itu maksudnya kita harus apa? Menolong orang Gampang menolong orang Kalau melihat orang kesusahan Ya kita harus apa? Harus cepat-cepat Perduli Ya Cepat-cepat empati Gak boleh egois adik-adik ya Baik sama kakak, sama adik, sama mama, sama papa Ataupun teman-teman kita Ya Dan kita harus rela berkorban Ya Sama seperti teladan Yesus yang sudah dia tunjukkan ke kita Ya Firman Tuhan kita hari ini sudah selesai Nah Sebelumnya kita mau lihat ayat hafalan kita dulu Yuk kita lihat ayat hafalan kita Karena kalian sudah kelas besar Kalian Ayat hafalannya harus panjang Ya Loh setunggu loh video-videonya Yuk kita baca sama-sama ya Open Open mic semua Kita baca Ayat hafalan kita di Yohanes 13 Ayat 20 Aku berkata Yang menerima dia 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 Sekarang yang Young girls dulu Young girls Open mic Young girls dulu ya Baca sama-sama 123 Yohanes Yohanes 13 ayat Yohanes 13 ayat 20 3 2 1 Oke Yuk adik-adik kita berdoa Sepat tangan tutup mata Dimute semua ya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas firmanmu Kami percaya Tuhan Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Yang mau mengakui kesalahan kami Yang mau bertobat Dan mau melakukan hal-hal yang seturut Dengan kehendakmu Ajarkan kami juga Tuhan untuk mau melayani Mau Merelakan hati kami untuk berkorban Dan menolong orang lain Terima kasih Tuhan Yesus ampuni setiap dosa Dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Silahkan Nosa Yvonne dan Nosa Jo Nah adik-adik sekarang tiba waktunya Kita akan memberi persembahan yang terbaik Buat Tuhan Adik-adik masih punya Nanti persembahannya Bisa dimasukkan ke dalam kotak seperti ini Nanti kalau papa mama Bisa diketipkan Atau bisa juga minta tolong Kepada orang tua Men-transfer Persembahannya Melalui rekening gereja Nah Laku yang mengiringi Persembahan kita adalah Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hati-hati-hati-hati-hati-hati Nah yang membawa Dua persembahan adalah Dari kelas 5 Adik-adik 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 Silahkan Terima kasih Terima kasih Untuk berkatmu Dan sekarang kami sudah memberikan Dengan sukacita Persembahan kami Untuk pekerjaan Tuhan Biarlah Tuhan memberkatinya Tuhan ajarkan kami Untuk selalu membaikkan yang terbaik Dari apa yang kamu Bikin Untuk memulai Menguliakan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Thank you Adinda Sudah membawakan Doa persembahan Yuk kita sekarang adik-adik Akan bersama-sama Mengikuti Aktivitas Yeay Dengan Lauser Heru Silahkan Selamat pagi Adik-adik Selamat pagi Lauser Selamat pagi Lauser Akan mengajak adik-adik Untuk aktivitas kita Hari ini Kita akan Memanfaatkan Barang-barang yang Sudah Tidak Terpakai Ya Supaya Barang-barang itu Bisa Kita manfaatkan Menjadi barang yang Berguna Ya Nah Apa itu Nah Adik-adik perhatikan ya Dari Awal Sampai akhirnya nanti Adik-adik Jangan meninggalkan Dari depan laptop Komputer Atau HP Adik-adik Ya Yuk Adik-adik perhatikan Bahan dan alat Yang akan kita pakai Adalah Motor Kertas Kemudian Spidol Cutter Atau gunting Paku Kemudian Double tape Stiker Atau kertas Pita Dan Pernak-pernik Untuk Menghias Pertama yang kita Lakukan adalah Botol Kita Kasih garis Dengan Spidol Ya Dua garis Yang akan Kita Potong Boleh dipotong Pakai Gute Boleh juga Dipotong Pakai Cutter Kertas Kertas Keras Kertas Hai potongan dan menjadi dua seperti ini kemudian selanjutnya adalah yang banyak kita masukkan seperti ini ya kemudian kita hias kita tempel stiker yang sebelum ditempel boleh stiker ini kita tulis ayat hafalan ataupun ayat yang menjadi ke ayat kesayangan adik-adik ya misalnya Efesus pasal lima ayat 21 kalau sudah kita tempel selanjutnya kita beri pita hiasan supaya lebih menarik kira-kira seperti ini kemudian kita kasih pernah pernah hiasan nah ini bisa dipakai sebagai tempat sepide tempat pensi faktor nah kemudian yang satu lagi caranya sama ya fotot kita garis pakai spidol atau kalau sudah kita tahu posisi yang mana akan dipotong tuh langsung dengan kasar nah selanjutnya yang runcit kita lubangi pakai aku tidak usah banyak-banyak secukupnya saja yang penting bisa berubah seperti ini ini kemudian bisa masukkan ya bisa kembali kita hias ya kita kasih nah menghiasnya ini gantung daripada kreativitas adik-adik semua seperti ini ya dan ini kita beri tanah tanaman sebagai pot kenapa kita lubangi tadi itu waktu kita beri air supaya airnya bisa nah hasilnya seperti apa seperti ini yang sudah buat nah adik-adik ini contoh tempat pensil dan pot yang sudah lo sebuah nah itu tadi ada di aktivitas kita hari ini yaitu kita membuat tempat pensil atau pot bunga yang kita buat dari botol bekas maka bisa bermanfaat demikian adik-adik aktivitas kita hari ini dan adik-adik yang sudah sudah membuat membuat nanti bisa di video dan atau di foto dikirimkan ke lo sekelas masing-masing nah itu tadi adik-adik aktivitas kita hari ini kita memanfaatkan botol bekas untuk menjadi tempat barang yang bermanfaat yaitu tempat pensil dan pot bisa juga adik-adik dengan kreativitas yang mungkin lebih bagus lagi bisa membuat barang-barang yang lain yang bermanfaat bagi adik-adik semua oke ya adik-adik semangat ya ngerjain aktivitasnya nanti di rumah nanti adik-adik bisa mengirimkannya eh ada anak-anak sekolah minggu yang nanya nih lo seheru harusnya ada kasih tau nih katanya karena ada menggunakan alat-alat yang seharusnya yang agak-agak berbahaya sedikit jadi dilakukan dengan pengawasan orang tua katanya ya harus tanpa pengawasan karena ada barang tajam katanya eh thank you semua sudah mengingatkan lause iya lo seheru lupa tadi bilang ya oke jadi kalian ingat ya ngerjainnya harus hati-hati ya karena motok-motok dan sebagainya gitu ya tolong nggak apa-apa kalau nggak bisa ngerjain untuk motok-motok oke oke adik-adik kita sekolah minggunya sudah selesai sudah mau berakhir tapi kita masih mau menyanyikan ujian tapi sebelumnya lo sejuk kita mau ngapain adik-adik mau ditanyain apa ya itu tadi ayat apa iya betul adik-adik yang di rumah coba sebutin ayat apalannya apa tadi subhanas 13 ayat selesai kebelum udah di luar kepala ya tadi udah dibaca ulang-ulang ya sebelum waktu lauseju sempat menghilang sebentar juga lausepon sama lauseju sudah membaca bersama-sama kalian yuk langsung coba ya ini mau baca sama-sama nih satu kali nih yuk bisa baca sama-sama sekali lagi ya langsung mendengar yuk semuanya ayo yohanes tuan yohanes yohanes tuan yohanes 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 Sekarang kita akan menyanyikan pujian Karena kita akan melayani Tuhan Kita ini sebagai pekerja-pekerja Kristus Tuhan masih sesama dengan pekerja Kristus yang mulia Kita menyanyikan pujiannya bersama-sama Semuanya bangkit berdiri Semangat Terima kasih 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 Berikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini amanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, larikan lepaskan kami dari yang jahat. Kau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama ramanya. Amin, amin. Minggu depan. Iya, jangan malas tetap sekolah minggu ya, semuanya penuh sukacita. Oke, semuanya happy Sunday. Bye-bye. Eh, foto, 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 foto. Oke, semuanya. Iya, iya, open game. Come on, come on, come on. One, two, three. Semuanya sudah. Open. Mana losa-losa? Tung, 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 tung. Ayo, masih ada yang belum. Ayo, yang dari tempat tidur. Bangkit, bangkit. Oke. Open game. Siap, losa aurel, losa kopi. Oke, losa. Oke, adik-adik losa mulai foto ya. Masih banyak nih yang belum open game. Yo, open game yuk. Open game yuk. Oke, losa mulai foto ya. Dari yang slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Mana jempolnya? Losa 20. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Slide 3. Ada losa Junita. Ada Teresia, Ravelio. Ayo. Mana jempolnya? Atau love-nya? Ada Sumulina juga. Ada Elsa. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, deh. Sudah losa, Yvonne. Oke, thank you losa are. Oke, daddy. See you next week. Bye-bye. 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 Bye, Jho. Bye, Jho. Selamat menikmati Ayat kapalan hari ini adalah Galatia 2 ayat 20 Namun aku yang hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Terima kasih Ayat kapalan minggu 6 Maret 2022 Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Terima kasih Terima kasih Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Terima kasih